Dua creepypasta paling creepy dan paling aneh di Minecraft yang aku temukan di bulan Oktober 2024, part 52. Jangan lupa like-nya sampai 1 juta like, oke? Kalau kalian suka dengan konten-konten video creepypasta, guys. Yang pertama, pembunuh berantai di jungle biome. Cerita ini berlatar di tahun 2018. Di tahun tersebut, beredar kabar di Reddit bahwa dikatakan katanya di jungle biome ada sosok pembunuh berantai yang sedang mengincar player-player Minecraft. Fadlan, tokoh utama di cerita kali ini, mengetahui kabar itu namun tidak mempercayai kabar tersebut. Fadlan berpikiran, mana ada sih pembunuh berantai di Minecraft? Itu mah berita hoax doang kali buat nakut-nakutin player Minecraft. Kemudian Fadlan, yang skeptis dengan mitos-mitos horror Minecraft, mencoba mencari-cari informasi di Instagram. Saat sedang mencari-cari informasi di Instagram, Fadlan menemukan akun Instagram yang selalu mengupload meme-meme horror Minecraft dan mitos-mitos Minecraft. Nama akunnya adalah Carl. Dari uploadan Instagramnya, Carl mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah mempercayai mitos-mitos di Minecraft. Merasa Carl orangnya sama persis seperti Fadlan, Fadlan mencoba memfollow akun Carl dan kemudian mengechat Carl menanyakan hal-hal seputar mitos Minecraft dan seputar Minecraft. Mereka berdua chatan sangat asik seperti sahabat yang sudah saling kenal. Padahal mereka berdua baru kenalan selama kurang dari satu hari. Kemudian di tengah-tengah chat asik mereka, Fadlan mengajak Carl untuk mabar Minecraft bersama. Dan tidak sampai satu menit, chatnya Fadlan langsung dibalas oleh Carl dengan balasan, Oke, hayuk mabar Minecraft, tapi aku yang buat servernya ya. Di situ Fadlan agak bingung perihal kenapa Carl yang ingin membuat servernya. Tapi Fadlan yang tidak mau terlarut dalam pikiran yang negatif, jadi dia mengabaikan hal tersebut dan memperbolehkan Carl untuk membuat servernya. Saat masuk ke dalam server, Fadlan terkejut dengan mereka yang spawn di Jungle Biome. Dan menanyakan kepada Carl, kenapa gak buat server yang spawn poinnya di Plains Biome aja, biar lebih mudah gitu. Dan Carl kemudian menjawab, karena sekarang sedang rame masalah pem***i berantai di Jungle Biome, jadi kenapa kita gak sekalian buktikan aja apakah berita itu benar atau tidak. Fadlan yang juga penasaran dengan berita itu pun menyetujui jawaban dari Carl. Nama in-game Fadlan adalah Landform, sedangkan nama in-game Carl adalah Carl. Namun sepertinya Carl hanyalah nama in-game dan nama Instagramnya saja, bukan nama aslinya. Setelahnya Fadlan dan Carl memulai survival di server tersebut. Mereka memulai survival-nya dengan menebang pohon seperti player Minecraft pada umumnya. Setelahnya mereka membuat tools kayu dan mereka pun memutuskan untuk pergi mencari goa dan maini. Mereka berdua menemukan sebuah call dan mengambil beberapa call-nya. Kemudian secara tiba-tiba, Fadlan mendengar suara aneh. Lalu ia memberi tahu ke Carl bahwa ia mendengar suara menyeramkan. Carl pun juga mendengar suara aneh itu. Dan Carl mendengar suara aneh itu lagi untuk kedua kalinya. Tapi Carl disitu menganggap bahwa mungkin itu hanya bug dari update terbaru. Kemudian Fadlan menanyakan ke Carl, apakah Carl memiliki Discord? Carl menjawab punya. Dan akhirnya mereka pun bermain Minecraft sambil Discordan. Namun ada hal aneh. Saat Carl berbicara, suara Carl seperti bukan suara manusia pada umumnya. Melainkan suara yang menyeramkan. Fadlan pun memberi tahu ke Carl bahwa suara Carl aneh saat di Discord. Karena suara Carl aneh, jadi mereka berdua memutuskan untuk menggunakan chat saja. Namun mereka berdua tetap di Discord yang sama. Fadlan dan Carl bermain survival seperti biasanya. Setelah mabar lumayan lama, anehnya Carl secara tiba-tiba meminta IP adres internetnya Fadlan. Fadlan awalnya menolak. Tapi katanya Carl itu dibutuhkan agar server Minecraftnya bisa berjalan lancar. Fadlan yang lumayan bodoh pun dengan gampangnya memberikan IP adres internetnya kepada Carl. Namun setelah diberikan IP adres internetnya, anehnya Carl menjadi gila. Ia membunuh semua hewan-hewan yang ada di sekitarnya sambil tertawa menyeramkan. Suara tertawa menyeramkan itu muncul dari Discordnya Carl. Fadlan pun bertanya kenapa Carl tertawa seperti itu. Namun Carl diam saja. Ia tidak menanggapi chatnya Fadlan. Kemudian Carl menjadi lebih gila lagi. Saat ia sedang berjalan-jalan, Carl menjadi lebih aneh dan tiba-tiba ia muncul di atas pohon. Carl kemudian mengecat, Akulah pembunuh berantai yang ada di rumor berita belakangan ini. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu sekarang. Hanya aku yang bisa membebaskan jiwamu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lalu skinnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Fadlan pun merasa ketakutan dan langsung berlari menjauh dari Carl. Fadlan pun yang sedang dikejar-kejar itu tanpa pikir panjang langsung keluar dari Minecraftnya. Fadlan yang masih ingin bermain Minecraft berniat untuk membuat World Survival sendirian. Tapi di sini Fadlan lupa kalau sebelumnya ia telah melakukan kesalahan besar. Yaitu dengan memberikan IP adres internetnya kepada Carl. Fadlan pun membuat World Survival, tapi anehnya ia malah spawn di Jungle Biome. Karena takut kejadian yang sama terulang lagi, Fadlan membuat World baru lagi. Dan masih sama, ia lagi-lagi spawn di Jungle Biome. Fadlan mencoba sekali lagi, dan masih sama. Ia mendapati dirinya lagi-lagi spawn di Jungle Biome. Merasa capek membuat World baru, akhirnya ia memutuskan untuk tetap bermain saja di Jungle Biome itu. Di situ Fadlan menebang pohon, membuat stone tools, memburu hewan, dan melakukan kegiatan survival lain. Setelah bermain survival seperti biasa, ia berencana untuk membuat rumah pohon di World Survival-nya. Sehingga ia mencari-cari tempat terbaik untuk membangun rumah pohonnya. Ketika sedang mencari spot atau tempat terbaik untuk rumah pohonnya, ia gak sengaja menemukan sebuah Jungle Temple. Kemudian ia berpikir, mungkin membuat rumah pohon di dekat Jungle Temple adalah ide yang bagus. Ia melihat-lihat ke sekitar mencari spot rumah pohon terbaik. Kemudian setelah menemukan spot rumah pohon yang bagus, ia men-screenshot Minecraft-nya untuk menandainya. Dan kemudian ia masuk ke dalam Jungle Temple terlebih dahulu untuk meng-looting-nya. Saat Fadlan masuk ke dalam Jungle Temple itu dan mencoba mengeksplore-nya, ia melihat ada entiti itu lagi dengan posisi miring. Entiti itu yang sadar akan keberadaan Fadlan, langsung membuat senyuman menyeringai. Setelah mengeluarkan senyuman menyeringai, entiti itu langsung masuk ke dalam lobang Jungle Temple dan menghilang. Fadlan mengecek lobang itu, namun tidak ada apa-apa di lobang itu, hanya kosong. Kemudian saat Fadlan melihat ke bawah, ia dikejutkan lagi oleh entiti itu dengan senyuman khasnya. Setelah meng-jumpscare, entiti itu masuk lagi ke dalam lobang Jungle Temple dan menghilang. Saat Fadlan melihat ke tempat chest yang biasanya ada di Jungle Temple, yang ada di situ bukanlah chest, melainkan portal yang sudah menyala. Fadlan yang merasa percaya diri kali ini bisa mengalahkan Carl tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam portal itu. Karena ia di situ masih sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Carl itu. Dan kenapa dia melakukan pembunuhan berantai di Jungle Bayom. Saat ia masuk ke dalam portal itu, ia bukan tiba di Nether, tapi malah tiba di kastil setan. Di situ Fadlan berspekulasi kemungkinan Carl ini adalah penyembah setan yang ingin menumbalkan player-player Minecraft. Awalnya Fadlan merasa takut, tapi karena ia juga penasaran dengan bentuk kastil setan itu yang menarik, jadi ia mencoba memasuki kastil setan itu. Di situ Fadlan melihat-lihat isi dari kastil setan itu, melihat pemandangan di luar kastil, dan juga melihat detail-detail dari kastil setan itu. Dan setelahnya ia mengambil lutingan yang ada di dalam kastil itu. Saat mengambil lutingan, ia menemukan Godhorn. Namun saat ia meniup Godhorn-nya, anehnya suaranya berbeda jauh dengan Godhorn biasanya. Suaranya sangat-sangat menyeramkan. Anehnya lagi, suara Godhorn itu muncul berulang kali. Padahal tokoh utama hanya sekali saja meniupnya. Karena panik, jadi ia bergegas keluar dari kastil itu. Saat ia keluar dari kastil setan itu, ia sempat menoleh ke arah kastil. Dan dikagetkan dengan magma blok di kastil itu yang berubah menjadi mukai Paul dengan senyuman menyeringai. Fadlan yang panik perlahan mundur. Kemudian... Saat menoleh ke belakang, ada Carl dengan senyuman menyeringainya. Dan setelahnya ada suara. Seperti suara tubuh Fadlan yang dicincang-cincang. Selama beberapa hari berikutnya, Fadlan tidak masuk sekolah. Dan saat orang tua Fadlan ditanya kemana Fadlan akhir-akhir ini, orang tuanya juga tidak tahu. Dan bilang kalau Fadlan tiba-tiba saja menghilang di kamarnya. Awalnya orang tua Fadlan mengira Fadlan menginap di rumah temannya. Namun setelah seharian, Fadlan tak kunjung kembali ke rumah. Yang membuat orang tuanya khawatir dan melaporkan ke polisi bahwa Fadlan telah menghilang. Kemungkinan besar Fadlan telah diculik oleh Carl untuk dijadikan tumbal ritual penyembahan setan. Alasan kenapa Carl bisa mengetahui alamat Fadlan itu dikarenakan Carl melacak di mana keberadaan IP address internetnya Fadlan. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah sekalipun memberikan IP address internetmu ke orang random yang nggak kalian kenal. Meskipun kamu mengira ia bisa dipercaya. Oh iya, kalau ada yang bertanya kenapa Carl bisa masuk ke dalam worldnya Fadlan meskipun Fadlan berada di single player, itu juga dikarenakan Carl sudah mengetahui IP address internetnya Fadlan. Jadi selagi komputer Fadlan masih tersambung ke IP address internetnya, maka itu adalah hal yang mudah untuk Carl masuk ke dalam worldnya Fadlan. Hati-hati dalam berinternet guys, karena itu bisa saja membahayakan dirimu. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys, di bawah 5 ribu aja. Kalian bisa bayar pake Gopay, Dana, Alphamart, Indomart, Ovo, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga gak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian, tapi kalau gak mau ya juga gak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pake stiker Pak D kaget, ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pake yang Pak D, yang cewek bisa pake yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pake stiker gak kaget ini. Ataupun sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Yang kedua, jika hal ini muncul di jendelamu, tutup semua jalan masuk. Ada seorang player bernama Delrick dan temannya bernama Alex, yang kebetulan mereka ini dulunya adalah teman sekolah SD, dan baru bertemu lagi setelah mereka masuk SMA. Di saat itu, mereka sedang mabar Minecraft. Membicarakan tentang cuaca Minecraft yang tidak kunjung diupdate oleh Mojang. Padahal mungkin akan seru jika Minecraft menambahkan cuaca baru seperti badai contohnya. Kemudian Alex, temannya Delrick, ingin pergi mining mencari diamond. Karena Delrick tidak tahu harus melakukan apa lagi selain memanen dan memberi makan ayam. Jadinya ia pergi mengeksplore di sekitaran Waldnya. Namun ketika melakukan hal tersebut, Delrick malah menemukan seekor domba yang jalannya hanya lurus saja ke depan. Domba itu terus berjalan lumayan lama sampai berenang ke lautan lepas. Tentunya hal itu langsung diceritakan oleh Delrick ke temannya. Ia juga menunjukkan ke Alex tempat di mana domba aneh itu berjalan sampai ke lautan lepas. Setelah dipikir-pikir, mungkin saja penyebab domba itu berjalan sampai ke lautan lepas, tidak lain karena domba itu sedang berlari atau kabur dari sesuatu yang tidak diketahui. Tak ingin memikirkan hal itu lebih lanjut, jadi mereka pun memutuskan untuk tidur supaya cuacanya kembali cerah. Namun beberapa saat setelah bangun tidur dan mereka baru saja keluar rumah, tiba-tiba hujan turun dan sempat berhenti selama 4 detik. Setelahnya temannya Delrick menyadari sesuatu kalau tumbuhan wortelnya tumbuh lumayan lama dibanding sebelumnya. Di situ mereka mulai agak kebingungan apa hubungannya domba yang berjalan aneh, hujan yang munculnya tidak normal, dan tanaman yang tumbuhnya agak lama. Kemudian mereka melihat-lihat bagian tempat mining di bawah tanah sebentar, tempat di mana mereka ingin membuat kamar bawah tanah nantinya. Setelah itu mereka pergi ke atas lagi dan di situ entah mengapa temannya Delrick merasa sesuatu yang janggal akan segera terjadi. Dan benar saja, di atas tebing tinggi seberang ada sesosok orang dengan skin hitam yang menjatuhkan diri ke lautan. Melihat hal itu, mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Setelah menenangkan diri di dalam rumah, Alex bilang ia mendengar ada suara aneh dan agak seram untuk didengar. Ketika mereka berdua tidak sengaja melihat ke jendela, mereka melihat ada sosok skin hitam yang tadi sedang memandangi mereka dari kejauhan. Karena takut, Delrick dan temannya mencoba untuk tidur di kasur. Namun seperti yang dilihat, mereka tidak bisa melakukannya karena ada monster di luar sana. Dan monsternya tidak lain mungkin adalah sosok hitam tersebut. Di situ mereka melihat keluar lagi. Dan ternyata sosok itu masih berada di luar rumah. Lalu sosok itu masuk ke lubang yang ada di bawah. Karena lubang yang ada di bawah itu terhubung dengan goa tempat mereka mainin, jadi mereka pun inisiatif untuk menutup lubang-lubang di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian ada suara aneh yang muncul. Ternyata sosok hitam itu sudah ada di belakang mereka. Lalu mulai mengejar mereka berdua. Untungnya saat itu Delrick berinisiatif untuk segera menutup jalannya. Delrick dan Alex juga menutup jendela serta pintu masuk dengan kabel stone. Supaya lebih aman. Namun Alex melupakan jendela kamarnya yang belum tertutup. Dan Entity itu menghancurkan jendelanya dan memaksa masuk ke dalam rumah mereka. Oke guys, jadi itulah dia 2 creepypasta paling creepy dan paling aneh di Minecraft bulan Oktober 2024. Gimana? Menurut kalian creepypasta ini bagus-bagus gak? Ya menurutku bagus lah ya. Dan ya beda kan dari biasanya. Oke, jangan lupa like-nya ya guys ya. Sampai 1 juta like kalau misalnya kalian suka dengan tipe-tipe konten creepypasta kayak gini guys. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.